Hai guys, welcome to my youtube channel Karena ini hari Halloween, jadi aku create look yang sedikit dark, tapi tetap juga cantik Red wine candle look gitu, kenapa aku sebut red wine? Karena eyeshadow-nya warna merah keungguh-ungguh Dan aku combine dengan lipstick juga agak-agak bergendel Kalau kamu penasaran, then keep on watching Sebelum mulai makeup, aku pake MAC Fix Plus Makeup Setting Spray Gunanya untuk bikin hydration untuk kulit Next-nya seperti biasa, aku pake aqua for lip balm untuk melembabkan bibir Karena kulitku cenderung oily, jadi aku pake moisturizer yang efeknya matte Tapi tetap bikin hydration di kulit Untuk foundation, aku pake dari Too Faced, shadenya Natural Beige Foundation ini cenderung efeknya matte, jadi ini cocok banget untuk kulit aku yang oily Untuk concealer, aku pake Naras Radiant Creamy Concealer yang shadenya Ginger Ini andalan aku juga nih, aku pake warna yang kurang lebih sama dengan shade kulit aku Untuk menutupin dark circle dan beberapa spot acne Nah, untuk concealer highlight-nya, aku pake dari Kevin Aquan Ini kuasnya dari Sigma, yang si Tethis Brush Dia warnanya memang aku sengaja pake yang terang Untuk highlight di bawah mata, di hidung, sampai dengan di dagu dan di dahi Lalu itu aku tap-tap aja, biar keblend sama warna foundation ku Untuk concealer cream, aku pake dari Make Up For Ever yang HD Stick Foundation Warnanya aku pake yang warna yang agak gelap aja Aku contouring di bagian pipi, di bagian bawah dagu Kemudian nantinya di bagian hidung Untuk meneruskan beberapa spot yang aku rasa agak sedikit kurang terus Kemudian aku blend aja Ini kuasnya tetap dari Sigma Yang synthetic brush juga Yang angle brush gitu bentuknya Untuk blush on cream, aku pake dari Make Up For Ever Dan kuasnya dari Real Technique yang buffing brush Ini aku apply di Apple Cheek aja Tap-tap aja tipis-tipis Kemudian aku blend dengan Beauty Blender Kemudian aku set makeupku dengan Charlotte Tilbury Airbrush Finish Flawless Powder Ini salah satu andalan juga Makeup artist maupun para pecinta makeup bedak ini Jadi untuk menerap minyak-minyak Tapi juga hasilnya bener-bener flawless banget sesuai dengan namanya Kemudian karena aku mau tampilan lebih cover Aku pake compact powder juga dari Make Up For Ever Ini yang Duo Matte Shade-nya 205 Aku Kalo tipis-tipis aja sambil aku buffing Jadi biar rata Keseluruh wajah sampai dengan leher jangan lupa Lalu untuk mempertajam shadingnya Aku pake contour kit dari Anastasia Beverly Hills Ini aku pake di tempat aku pake contour cream Disini aku pake di tetap di tulang pipi Kemudian di jawline Nantinya juga di tulang hidung Bronzer aku pake dari Fenty Beauty Ini adalah anak aku Dan kuasa aku pake dari Nars Kuasa lembut banget Dia cocok banget untuk warm up the face Aku pake di parameter luar wajah Dari bagian dahi Di kiri luar pipi Sampai dengan di bawah dari bus di Untuk blush on powder Aku pake dari Nars Yang shade-nya Gina Ini aku pake di apples of the cheek Gunanya untuk mempertajam warna blush on cream Yang kita udah pake sebelumnya Karena biasanya kalo blush on tuh Warna gampang hilang Jadi aku suka pake double Untuk highlighter Aku pake dari Anastasia Beverly Hills Gunanya untuk bikin efek glowing Dan juga aku pake di dagu Sampai dengan nanti di hidung Dan tulang hidung Untuk memberikan efek pancit Untuk eyeshadow Sebelum aku mulai pake Biasanya aku pake dari MAC nih Base eyeshadow Gunanya supaya Eyeshadownya lebih tahan lama Dan warnanya lebih keluar Untuk eyeshadow palette Aku pake dari Anastasia Beverly Hills Yang shade-nya Tempera Untuk di bagian brow bone Aku pake di bagian brow bone Sampai sedikit ke bagian kelopak Untuk di Transition Color Aku pake shade Red Ochre Karena eyeshadow ini warnanya sangat pigmented Jadi aku build up warnanya dari Tidak terlalu pekat Sampai dengan nantinya warnanya akan sangat pekat dan merah Next-nya aku pake warna Vanishing Red Ini aku pake di seluruh eyelid Warna Vanishing Red ini Lebih ke merah burgundy gitu Beda dengan Red Ochre tadi Yang sedikit merah ke oranian Sebagai Transition Color Jadi Lebih keluar warna sih burgundinya Karena aku pake di seluruh eyelid Kemudian jangan lupa di blend Supaya nggak ada harsh line Between eyeshadownya Next shade aku pake love letter Untuk di bawah mata Jadi aku pake dari ujung sudut Sampai dengan ke ujung dalam Lebih ngebower Kemudian aku juga pake Eyeshadow Palette Huda Beauty Yang warnanya metallic Ungu gitu Untuk di bagian highlight Dalam mata Jadi biar bikin mata lebih kebuka Untuk eyeliner Aku pake dari Rosa Beauty Yang warnanya hitam Aku pake tipis aja Nggak terlalu tebel Di kedua mata Sebelum pake mascara Aku curl Bule mataku dulu Dengan penjepit bulu mata Dari Shoe Mura Nextnya aku pake mascara Dari Maybelline Dengan One yang sekali pake buang Jadi biar tetap kayak ginis Untuk bulu mata palsu Aku pake yang natural aja Satu lapis Kemudian untuk pensil alis Aku pake dari Vanbo Yang warnanya dark brown Mascara alis Aku tetap pake dari Maybelline Yang warnanya dark brown juga Biar alisnya lebih tahan lama Dan juga lebih ngeset Bulu-bulunya lebih naik ke atas Kemudian aku rapiin sedikit Dengan digunakan concealer Untuk lips Aku pake dari Shetan Yang lip paint Wartanya merah Burgundy gitu Jadi ini lebih ke matte hasilnya Kemudian aku timpa lagi Dengan lipstick dari MAC Yang warnanya dark red gitu Biar lebih drama hasilnya Dan aku set makeupku Dengan makeup setting spray Dari Urban Digi So This is the final look See you guys at the next video Bye now Bye now Bye now Bye now Bye now Terima kasih telah menonton